Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua di video kali ini saya akan membahas dari jenis sepatu Nike Air Jordan 1 law black 2 nomor kode seri atau kode style bisa disebut juga dengan kode SKU adalah 553558-116 saya tampilkan di layar video teks sepatu tersebut teman-teman bisa perhatikan 553558-116 Oke teman-teman dan ini adalah contoh perbandingan ya contoh foto perbandingan sepatu yang uri dan yang fake teman-teman bisa lihat foto yang sudah saya tampilkan di layar video ini di foto ini yang fake di sebelah kiri dan yang original di di sebelah kanan jadi teman-teman selain dari jenis kerapian jahitan pada sepatu ini Nike Air Jordan 1 law black 2 teman-teman juga harus perhatikan desain sepatunya ya yang uri bagaimana yang fake bagaimana khususnya yang original teman-teman harus bisa mengingat jenis desain sepatu tersebut Oke saya langsung saja di bagian desain depannya bagian toolbox pada panel ini bukan panel maksudnya pada list depan di bagian toolbox samping seperti contoh dalam video ini teman-teman perhatikan sudah saya tandai dengan lingkaran warna merah yang fake di sebelah kiri dan yang original di sebelah kanan teman-teman bisa perhatikan di foto ini untuk yang fake teman-teman lihat yang sudah saya lingkari dengan tanda warna merah untuk list list depannya desainnya itu di bagian toolbox list depan bagian samping ada desain lekukan dan lekukan ini di sepatu yang fake ini tidak terlalu rapi dari segi jahitan dan dari segi kedalaman lengkungannya teman-teman bisa bandingkan dengan yang original di di sebelah kanan teman-teman yang original untuk desain di bagian toolbox samping di bagian list hitam ada juga desain lengkungan namun dia itu lebih dalam dan lengkungannya lebih rapi beserta jahitannya jadi disini teman-teman harus bisa bedain untuk desain di bagian samping toolbox ya bagian depan bilis eh warna hitam di sepatu neger dan satu low black to ini kemudian langsung saja yang selanjutnya dan ini ini ya ciri-ciri yang penting dan disini di bagian ini yang sangat banyak yang sepatu-sepatu KW Nike Air Jordan 1 low yang black to yang banyak tidak bisa menirukan untuk desain sepatu ini sebagian besar yang fake itu tidak sama ya tidak tidak sama dengan yang Uri sebagian besar contoh saya tampilkan ya fotonya di layar video saya perbesar yang fake di sebelah kiri yang original sebelah kanan teman-teman bisa lihat yang fake yang fake ini di bagian tumit ya di bagian tumit ini hill counter atau tumit belakang dan teman-teman perhatikan tanda lingkaran merah yang sudah saya tandai di foto ini ini penting buat teman-teman ketahui untuk yang fake list putih di bagian belakang sepatu seperti yang yang sudah saya tandai di video ini dia hampir sama besar atau bisa dibilang sama besar dengan list yang hitamnya sementara yang Uri dan ini yang paling penting buat teman-teman ingat yang yang paling penting di di ini ya di tanda ini adalah untuk yang original itu list putihnya itu lebih kecil dibanding list yang warna hitam dan lebar dari list putih seperti menyambung ini dia sama sama ya tingginya atau lebarnya atau kecilnya sama dan yang original list putihnya itu wajib lebih kecil daripada list hitam sesuai dengan yang sudah saya tandai di video ini dengan lingkaran yang berwarna merah Oke teman-teman itu tadi eh sedikit perbandingan dan ciri-ciri eh yang original dari sepatu necker jordan satu low yang black tuh Hai Oke demikian ya teman-teman ini sedikit saja saya eh share kepada teman-teman semua sebagai tambahan ilmu buat kita bersama agar menjadi bahan ya bahan buat kita itu kalau mau beli khususnya teman-teman ya kalau mau beli sepatu yang fake eh yang fake map sepatu yang second yang bekas di media sosial seperti Instagram eh disitu banyak sekali yang fake fake nya atau yang KW jadi ini sebagai perbandingan teman-teman aja atau tambahan pengetahuan tentang seciri-ciri sepatu yang original dari Nike Air Jordan satu low black tuh dan contoh foto di dalam video ini ya contoh foto yang fake nya saya ambil dari salah satu store yang menjual sepatu-sepatu bekas di Instagram dan followersnya juga lumayan banyak jadi artinya teman-teman teman-teman disini harus berhati-hati untuk membeli atau memilih sepatu-sepatu bekas yang original Hai kalau teman-teman mau cari yang muri Oke teman-teman mudah-mudahan dapat dipahami atas apa yang sudah saya sampaikan kita disini sama-sama belajar mohon maaf kalau ada kekeliruan kata-kata dari saya atau salah-salah kalimat mohon maaf mohon dukungannya dengan cara di-like di-share tapi jangan copyright tentunya dan jangan lupa di subscribe biar nantinya channel ini lebih baik kedepannya terima kasih kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati